Intro Mejanya masih mudicet lagi, Teh. Keburu nggak? Nggak, ini lapisan ini aja. Keburu-keburu. Hah? Keburu-keburu. Kalau nggak keburu, gimana? Nggak apa-apa, aku nggak keburu. Cika udah jalan, Pak. Hingga akhirnya produser kami memutuskan untuk mengganti meja yang akan digunakan karena waktunya tidak cukup. Udah, ganti-ganti aja mejanya. Take out, ganti yang kayu itu. Karena waktu kami pada saat itu sangat terbatas, Akhirnya dengan buru-buru, kami melakukan rehearse dan blocking kamera. Langsung jalan, begini posisinya. Nanti CW kan pasti akan begini sendiri, kan? Panik banget. Karena tiba-tiba Cika udah jalan. Untung saya minta tolong sama temannya untuk mengelur waktu. Tidak lama, Tri mendapatkan kabar dari Cika bahwa mereka sudah hampir tiba di venue dan kami langsung bersiap pada posisi masing-masing. Belum nyampe juga ya? Kami menunggu Cika cukup lama, tapi Cika tidak juga sampai. Kami pun mulai curiga. Ada apa dengan Cika? Oke, pada saat kami sudah siap untuk melakukan eksekusi pelamaran, tiba-tiba Tri kasih tahu saya bahwa ternyata Cika salah jalan menuju venue. Dan mau nggak mau, pada saat itu ya kami harus menunggu Cika dan teman-temannya untuk datang ke venue. Malah keberapa ancam, Mbak. Iya, dia mah dari yang muter balik, langsung asal-lam ambil balik lagi kan. Seharusnya kabel kiri dia mah kesono lagi. Kesel di saat Cika salah jalan, padahal posisi Cika dengan lokasi itu sangat dekat. Mau tidak mau, kami harus menunggu kedatangan Cika. Padahal ketika itu, waktu sudah hampir menunjukkan jam 5 sore. Tidak berapa lama kemudian, kami mendengar kabar Cika sudah sampai di venue. Tim bersiap di posisi masing-masing, dan eksekusi pun kita mulai. Cika sudah turun dari mobil ya. Pas banget nih, udah jam 5 kurang bikin. Cika sudah masuk galeri. Teman-teman yang di luar, stand by ya. Sebentar lagi Cika sama Tri akan keluar galeri. Terima kasih telah menonton. Cinta buat kamu. Gimana? Masuk coba, silahkan. Bagus gak? Bagus. Yuk, saling lagi kemari. Ada lukisan banyak kan disana ya. Lukisan banyak yang... Tapi cuma satu lukisannya buat kamu aja. Yang mencuri perhatian aku. Yang pokoknya segalanya buat aku. Aku yakin kalau malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk menemani aku hingga akhir ayat nanti. Gimana? Bagus gak lukisannya? Bagus. Bagus? Terima kasih. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan. Mungkin aku romantisnya jarang. Baru kali ini aja aku romantis sama kamu. Seneng gak? Seneng. Seneng? Yakin? Iya, kan gak biasa kamu kayaknya. Ini bunga melambangkan putih dan ungu. Ya, ini buat kamu. Terima kasih, ya. Enggak, makasih banget. Kan kamu gak pernah kayak gini ke dunia. Iya, kan. Ada lagi nih, satu lagi buat kamu. Ada deh. Terima kasih. Jadi kan selama empat tahun ini aku berjalan hubungan dengan kamu. Ya, mungkin ini waktunya yang tepat buat aku mengungkapkan perasaan aku dengan kamu. Udah cukup kok bagi aku kenal kamu. Jadi, hari ini aku ada sesuatu lagi buat kamu. Aku mau kamu yang telahir buat aku. Dan gak akan kemana-mana lagi. Will you marry me? Ngomong aja, gak apa-apa. Terima kasih buat semuanya. Kita udah empat tahun. Terima kasih kejutan kecil yang udah dikasih ke aku. Emang, mudah-mudahan ini yang terbaik buat kita. I'm gonna... I'm gonna... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.